Baikkah bisa menghitung Variansinya Yang lainnya bagaimana Ada yang ditanyakan Untuk menghitung Variansi Ya Hasil dari XI minus Kalau yang tadi itu Ya X bar Bukan XI minus X Tapi X bar Karena rata-rata Setelah dikuadratkan Kemudian dijumlahkan Baru nanti dibagi dengan N Nah disini itu ada dua Untuk simbol yang seperti ini Untuk mencari varian populasi Sedangkan untuk mencari varian dari sampel Simbolnya S S kuadrat Seperti ini Ini masih varian Nanti Standar deviasi Itu pengertiannya kan akar kuadrat dari variasi Nah untuk standar deviasi nanti tinggal di akar Nilai varian sinya di akar Sehingga nanti didapatkan nilai standar deviasi Bisa dilihat di halaman 3.25 juga Yang ada di bawah Nilainya 2,11 Bagaimana teman-teman Ada yang ditanyakan Untuk Mbak Frima Kalkulatornya kalkulator biasa Atau scientific Kalau kalkulator biasa Manual dulu Mbak Harus dicari jumlahannya dulu Kemudian dibagi Nanti Punya Oh scientific Casio kan Mbak Karena punya saya Casio Di mode Oke Tekan mode Kemudian tekan 2 Disitu ada SD Nah Kemudian untuk memasukkan Data Sudah Sekarang coba Masukkan datanya Caranya Tekan Tombolnya Terserah berapa nilainya 7 atau 8 Boleh Kemudian tekan Tombol M plus Sudah Mbak Frima Dimana Mbak Frima Sudah bisa Coba dimasukkan 5 data Terserah Mbak Frima Tadi sudah Ditekan SD Belum Nanti Di layarnya Ada tulisan kecil SD Pertama Tekan mode Kemudian Ketik 2 Untuk menu SD Setelah itu Masukkan data Dengan cara Misalnya Misalnya Datanya 2 3 4 5 6 Nah Tekan angka 2 dulu Setelah itu Tekan M plus Gimana Mbak Frima Atau mungkin nanti Dibawa waktu pertemuan Waktu pertemuan Di KDI Biar yang lainnya Nanti sekalian tahu Kalau ada yang punya Kalkuator Kasih Oke Karena untuk Menjelaskan Kalkuatornya Agak susah Oke ya Saya hapus yang ini ya Lanjut Standar deviasi Untuk menghitung Sudah bisa Belum Paling enggak Manualnya dulu Manualnya dulu Sudah bisa Gimana Menghitung Manual Variansi Dan standar deviasi Ingat ya Untuk yang Populasi Nanti dibagi N Kemudian Untuk yang sampel Nanti dibagi N Minus 1 Sudah bisa Dilanjut Teman-teman Saya lanjut Kemudian Ukuran Penyebaran Untuk data Yang dikelompokkan Ada range Range Nya disini Menggunakan Nilai titik tengah Batas Nyata Kelas Dan Batas Semu Kelas Saya pilih Salah satu Bisa menggunakan Nilai titik tengah Bisa menggunakan Batas nyata Kelas Dan batas Semu Kelas Untuk Mendapatkan Nilai Range Ini Itu 1 Per N Sigma Dikalikan Sigma Dari X Minus X Bar Dikalikan Frekuensinya Contohnya Bisa Dilihat Di halaman 3.29 Semuanya sudah melihat Halaman 3.29 Bagaimana teman-teman Oke Nilai titik tengahnya Berarti dia ada 3 Oh Maksud saya Range Ada 3 Yang pertama Itu Dengan Menggunakan Nilai titik tengah Akan didapatkan Nilai range 15 Kemudian Yang kedua Menggunakan Batas Kelas Semu Rangenya 18 Dan Range Dengan Nilai Batas Nyata 17 Untuk Menghitungnya Tau gak Cara Menghitungnya Sama Seperti